Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala amin Oke teman-teman nah kali ini papi kedapatan mobil kuda diesel 2,5 ya ini unit mengaluhkan bahwa masuk giginya agak susah agak keras teman-teman Jadi disini untuk prediksinya kalau masuk gigi keras kemungkinan besar untuk bagian kampas kopling itu habis Dan kemudian untuk bagian setelan atau adjuster pada power clad koplingnya itu terlalu pendek Nah disini papi merasakan untuk bagian pedal di bawah ini teman-teman ini agak terlalu pendek ya Jadi papi mau cek untuk bagian tenaganya apabila memang dia kampasnya sudah habis ini berpengaruh dengan tenaga dan masuk giginya seperti itu ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Untuk memudahkan ilmu dan informasi yang papi kembarbaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita lanjut kita tes untuk bagian mobilnya ya Kita tes untuk tenaganya Ini agak-agak keras ya untuk memasukkan gigi satunya teman-teman ya Jadi kita tes dulu untuk tenaganya apabila tenaganya masih enak kemungkinan besar untuk bagian setelannya minta kita setel Nah ini agak kadang-kadang agak-agak maksa ya Nah ini Sekarang-kadang agak Kita tes untuk di bagian gigi 4 dan gigi 5 ya teman-teman ya Apabila di gigi 4 dan gigi 5 ini tidak bertenaga Kemungkinan besar untuk bagian kampus koplingnya sudah habis ya Oke untuk tenaganya masih enak teman-teman ya Jadi untuk gigi 5 dia tidak selip ya Ini masih mau digas masih mau jalan Jadi untuk kampus koplingnya masih bagus Nanti kita setel untuk bagian adjuster pada power clad yang di pedal ya Oke gimana caranya ikuti terus channelnya papi kembar Mantap Oke teman-teman untuk bagian susah masuk giginya Ini ketemu juga ya teman-teman ya Untuk pada saat susah masuk gigi Nah disini untuk gigi mundurnya ini sangat susah sekali ya Ini untuk kopling terasa pendek Ini tidak mau maju eh tidak mau masuk Untuk yang 3-4 masuk ya Nah untuk bagian gigi 1 nya agak keras Kemudian untuk bagian gigi 5 nya tidak mau masuk Kita cek untuk bagian setelannya Kita setel dulu ya teman-teman ya Sahabatku semua untuk bagian pedal kopling Ini ada di sebelah kiri ya Kemudian nanti kita akan setel untuk bagian adjuster pada pedal koplingnya Nah disini menggunakan pengikat mur 12 Kita kendorkan kemudian kita jauhkan ya Kita kendorkan untuk bagian entry nya ini terlalu banyak teman-teman ya Atau koplingnya terlalu pendek Itu bisa berpengaruh pada susahnya masuk gigi Nah nanti kita setel untuk bagian 12 nya disini ya Kita kendorkan atau kita keluarkan untuk bagian as nya Oke teman-teman Kita kendorkan dulu Kita setel dulu untuk bagian adjuster pada handle koplingnya ya Oke teman-teman lanjut teman-teman ya Oke teman-teman untuk bagian power clad nya ini baru ya Jadi untuk kebocoran tidak ada Jadi kita lanjut setel untuk bagian push rod bagian master kopling yang atas tadi ya Oke teman-teman ini aman Jadi kita coba untuk setel dulu untuk bagian push rod pedal koplingnya Oke lor disini kita menggunakan kunci 12 kombi dan tang lancip ya Apabila untuk bagian as nya keras kita gunakan tang Jadi disini kita pundurkan sedikit demi sedikit ya Kemudian kita tes untuk bagian koplingnya Setelah itu kita tes jalan untuk bagian mobilnya Untuk bagian 12 nya sudah dikencengin dan Oke setelah ini kita coba tes jalan lagi ya teman-teman ya Silur ini untuk bagian pedalnya sudah kita setel ya Jadi disini papi mau coba tes kita coba lagi kita tes trip lagi Oke teman-teman kita coba tes lagi ya Disini untuk pedal koplingnya sudah agak lumayan tinggi ya Jadi untuk masukin giginya ini udah enak nih ya Jadi tanpa maksa kita sudah enak kita masukin giginya ya Ya seperti itu ya Sudah enak untuk masukin giginya Oke teman-teman coba kita tes dulu mobilnya Jadi untuk masukin giginya kita bisa pakai satu jari atau dua jari ya sekarang ya Jadi sudah enak teman-teman ya Jadi tidak perlu maksa lagi untuk masukin giginya Nah Itu gigi 4 enak teman-teman Masih tenaganya masih lumayan enak ya Nah sekarang sudah enteng teman-teman ya Untuk bagian koplingnya Mudah-mudahan sih untuk setelannya saja ya Untuk bagian kampas koplingnya menurut papi masih bagus Oke teman-teman Seperti itulah caranya ya Kita menganalisa untuk bagian penyakit suatu mobil Jangan sampai salah Karena kalau salah estimasi Bisa-bisa kita bongkar transmisi Kemudian dilihat bagian kampas koplingnya Lumayan tebal Kan beda lagi ceritanya teman-teman ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagikan ini Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bos Semangat terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih.